Halo penyimpat film, balik lagi bersama gue, Hadith Musi Time di Ruang Film Yuk masuk, silahkan Oke penyimpat film, kali ini gue bersama Ted Teddy lagi nih Dan jangan lupa ya, subscribe Ted Teddy Dan kali ini gue habis nonton film apa Ted? Fantastic Beats dalam judul The Secret of Dumbledore Ini film ketiganya nih, finalnya dari ketiga trilogi Fantastic Beats Fantastic Beats ini kita tahu ya bahwa ini adalah Pregwell daripada Harry Potter Jadi bagaimana review dari gue dan juga pendapat Ted Teddy? Langsung aja ke review film Oke penyimpat film, langsung nih kita akan bahas review film Fantastic Beats The Secret of Dumbledore Tadi gue udah jelasin di awal video bahwa ini adalah Pregwell ya, sebelum Harry Potter Nah nanti kita disini akan diperlihatkan sekolahnya Harry Potter nanti di filmnya Jadi kalian tonton aja Jadi walaupun gak ada karakter Harry Potternya Tapi kalian akan melihat nih Apa sekolahnya Harry Potter yang waktu dulu ditayangkan udah sekian tahun itu Karena ini kan mereknya Nah film ini masih ngelanjutin cerita sebelumnya nih Yang dimana sinyuk berpetualang mencari hewan-hewan fantasi Hewan-hewan magic lah ya hitungannya Untuk mendapatkan kayak model rusa kali ini Rusa yang lahiran rusa cuci Ya rusa suci yang namanya kilin Nah ini adalah rusa yang diagung-agungkan oleh para penyihir Nah ini rusa penting banget nih Keberadaannya dicari Sampai akhirnya si yang biasa nih Yang mengganggu, yang bikin rusak Bikin chaos yaitu siapa lagi kalau bukan Grendelwald Nah Grendelwald ini selalu merusak semua hal Nah termaksud dia pengen mencalonkan diri ya Rencananya dia pengen menjadi ibaratnya presidennya lah Presiden atau ketua dari semua penyihir yang ada di dunia nih Saratnya apa? Saratnya si kilinnya ini atau si rusa ya Ya contohnya kayak seperti rusa lah bentukannya Anak rusa ini harus memilih orang yang baik Yang akan memimpin desa penyihir keseluruhan Nah jadi jatuhnya si kilin ini yang menjadi titik utama sentral di filmnya Dikejar-kejar sama si Grendelwald dan pasukannya Nah si Newt dan teman-temannya juga digabungin lagi nih Disuruh oleh si Dumbledore Tujuannya biar menyelamatkan si rusa tersebut Eh ternyata memang dia berhasil menyelamatkan Cuman si ibunya ini meninggal Karena efek sihir dari si Grendelwald di hutan Itu efeknya mantep banget ya Gatuhnya kita itu akan disuguhkan oleh hal-hal yang magic Yang biasa kita temuin di Harry Potter dan juga di Fantastic Kids Hewan-hewan anehnya gak terlalu banyak Cuman ini lebih fokus kesitu doang Nah sisanya ya ada unsur-unsur politik Kejar-kejaran Jadi dia itu melahirkan dua anak Si kilinnya itu kilin dewasa Jadi ada dua Nah satunya ini biar caranya si kilin ini mau nunjuk dia sebagai pemimpinnya Maka dia harus dibunuh lalu dihidupkan lagi Jadi jatuhnya terpaksa gitu si kilin yang kecil ini yang dibunuh ini Untuk memilih si Grendelwald sebagai pemimpin Nah jatuhnya ini pemimpin calon pemimpin yang berbahaya lah Caranya licik untuk menjadi pemimpin gitu loh Tujuannya ya jelas Menghancurkan dunia sihir dan melawan dunia kejahatan di manusia Jadi dia ingin ikut campur sama dunia manusia juga Nah kita disini juga ditemani oleh Susung Godarmi Abis buka puasa ya kita ya Alhamdulillah Coba minum dulu Ted Yang ini rasa anggur Ini rasa cat buri Enak banget guys Posisinya kita lagi ada di Tang City ya Abis buka puasa Jadi wajar lah kita minum dulu bentar Lanjut nih Jadi intinya itu dari keseluruhan Ceritanya seperti itu Jadi tonton aja di bioskop Nomorannya masih sama nih Mute Scamander Dibelangkan oleh Eddie Redmine Lalu ada Jude Law Sebagai Albus alias Dumbledore ya Lalu ada Aja Milner Sebagai Crandance Dan juga Dan Fogg Claire Jacob Wah Jacob juga disini berperan penting nih Akhirnya dia punya porsi besar disini Manusia yang ikut campur dengan urusan sihir Gokil nih si Jacob Bikin tertibur jadi Jacob ya Lalu ada Cara Harmone Sebagai Wetz Dan juga Mads Nicholson Green Award Nah ini dia nih Pemeran utamanya Tadi gue kalau gak salah ngeliat si Pemerannya Itu deh Apa sih namanya Pemerannya Wonder Woman Gak ada Gal Gadot Atau kan Gal Gadot Mirip sih guys Coba konon guys Ada Gal Gadot Kayanya Gue ngeliat dia Tapi gak tau juga Ada itu Dia apa bukan ya Yang jelas sih Ini ya Oh ini Oh bukan ternyata Namanya Poppy Copy Sebagai Winda Rozier Gue kira itu Wonder Woman loh Si Gal Gadot Mirip lah Ya bukannya gitu dah Gue kira Kok ada Gal Gadot disitu Ternyata enggak Ini masih ditulis oleh J.K. Rowling ya Dia juga pembuat Harry Potter Dia sempet bikin yang tambahan Cerita Harry Potter Cuma gak tau Dipilmin apa enggak Mungkin orang udah gak tertarik kali ya Lebih ngembangin Atas di pitch Kalau gue sendiri Jadi pribadi suka banget Sama film Patas di pitch Dibandingkan Harry Potter Mungkin karena Visual effect dunia sihirnya Sama Hewan-hewannya Jadi hewan magicalnya Mistisnya itu Yang dia Fokus utamanya Jadi bukan cuma Sekedar Kayak Belajar sihir gitu Jadi gue lebih suka aja Hewan-hewan sihirnya juga Kejar-kejarannya seru Kalau dibikin lagi Triloginya Tambahan yang baru Oke sih gue Patas di pitch Tapi kalau Harry Potter Nanti lanjutinnya Gue enggak Gak tertarik lagi Tapi terserah Kalau pendapat gue sih Dari film ini Secara penilaian ya Dari sebelum-sebelumnya sih Gue suka lah Film dari Patas di pitch 1,2,3 Gak jauh Gak jauh beda lah Gue ngasih penilaian 8,2 dari 10 Untuk film ini Secara ini Kelanjutan dan finalnya ya Jadi lebih banyak Bakby booknya Daripada cerita Di sini-sini Jadi langsung aja Perangnya gitu Itu contohnya Inti utamanya Jadi gue Masih penilaian itu Buat ya Teddy Gimana nih? Ya seru juga lah ya Mantap film Bahkan ini kayaknya Lebih seru Kalau gue dari Harry Potter Ya kan? Karena apa? Karena itunya Hewan-hewan mistisnya itu loh Dan itu pemayangnya Ceritanya Terus juga lucu juga ya Ada yang lucu-lucu juga lah Tadi kan yang Ada yang Kebiting Nah itu Sedikit spoiler Tapi seru Ceru lah Pokoknya bagus banget Dan rating buat gue 8,5 lah Gue lebih kira ya Tadi gue Gue 82 Dia 85 Itu dia Jadi nonton panjang Hingga 2,5 Gue berasa Iya-iya Filmnya panjang banget Gue kira Awalnya Gak bakal sampai buka Tau-tau sampai buka Gak hitung-hitungan dulu Tapi Ya berbeda Beberapa menit lah Dari Dari mukaan Dari Tapi enggak Kita telatnya dikit ya Mukanya ya Tapi it's oke lah Gue lupa masalahnya Gak mau Beli minum juga Ya kalau film-film kayak gitu Bukannya Bukannya gak boleh di Apa ya Bukannya gak ini Gak apa-apa sih sebenarnya Cuma lebih asik kan di bioskop Sayang untuk ditinggalkan Gitu lah Ya itulah Review film Fantastic Beats The Secret of Dumbledore Yang ketiga ini ya Pokoknya seru Kalian wajib tonton Di review Film Oke Terima kasih sudah menonton video gue Sampai habis ya Jangan lupa Mampir juga ke channel Ted Teddy Karena gue akan Ngebahas Tema Tentang Ramadan lah Kalau berkelambatan Ngabung murid Terus apa lagi Saur ya nanti ya Ada ceritus Saur Pokoknya seru juga lah Dan juga vlog-vlog Di Ramadhan kali ini Dan nonton tadi juga Pokoknya All about Ramadhan Spesial ada di Ted Teddy Gue dan Ted Teddy Ya itu dia Jangan lupa like, comment, share And subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan Yuk nonton Enjoy movie event Adit movie time